Oke selamat siang, malam juga teman-teman media yang menarik pada Pembarang hari ini hadir di penghadiran negeri Jakarta-Jakarta. Saya Dianis Pembarang FMA bersama rekan saya, dan hidup saya, Dizi, dari Katerhukum Pembarang Lompok Jakarta. Di mana pada hari ini kami datang di penghadiran negeri Jakarta-Jakarta untuk menghadiri sidang terkait kami yang bernama Pistopor Setiap Hamis Kudianca. Nah, ademun agenda hari ini adalah sidang pertama atau yang biasa dikenal adalah sidang pembacaan nyawaan dari dasar petunjuk. Namun nanti sekitar jam 2 lebih 5 menit saya coba datang ke tempat tahanan menghadiri ketepatan dan dari petugas tahanan mengatakan bahwa kait kami yang bernama Pistopor Setiap Hamis Kudianca. Tahanan mengatakan bahwa karena dengan ulasan berdasar petunjukmu kita mengatakan sidang pembacaan Itu aja sih. Ini alasan batalan sendiri kenapa JPU-nya? Alasannya kita tidak tahu tidak tahu. Cuma kata dihulis dan dipengadir petugas yang dipengadir yang berdasarkan yang selanjutnya bilang dibatalkan. Ini belum dipilih di atas ini. Alasannya kita juga tidak tahu. Tapi mungkin besok mereka menyampaikan ke tahanan juga atau ke sebagian yang suka mengantar yang di luasnya dikacat. Diundurnya sampai tanggal berapa mungkin bang jadi punya kawasnya bang? Kalau diundurnya kemungkinan minggu depan lagi. Itu pun juga kita pun tahu apakah minggu depan sidangnya berjalan atau enggak. Namun kita minta karena terus ini juga kami mengharapkan yang terbaik dan juga hasil yang terbaik di depannya. Makanya kami minta segera untuk disediakan supaya proses hukum ini menjadi terang-terang. Kalau kecewa apa? Kalau kecewa pasti kecewa. Karena kami tim dari Kuasa Hukum Togar Sertumar Hukum yang mewafikai kami Pak Vistokos Tiovan Dianto sudah menunggu dari jam 10 pagi ya. 10 pagi kami sudah di sini terus dari kecuali bilang katanya setengah dua baru mulai di bangun. Tapi kita tadi coba mendatang jam dua lewat lima menit ke bagian tahanan di depan kejaksaan ternyata pengguna dan jaksanya membatalkan sebuah kecuali dan rasanya kita juga penghubung. Terima kasih.